Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo Alhamdulillah, di padupaan Budi Rajo Ini Bandung dingin banget ya Gak tau kenapa ya, saya belum ngecek temperatur ya Kita selalu mulai dengan ngopi dulu Luar biasa, enak juga Kali ini Arabica Coffee dari Guatemala Sokolodan Nothencraftic Ini dari, mana ini? Cafe Pohonen Wah, gak tau nih dari negaranya mana ya Sampai ini Apa namanya, ingusan? Gak tau kenapa ya Anyway, ini enak banget Dark roasting Saya biasanya gak suka dark, tapi yang ini darknya enak Ini kadang kopinya segit gitu aja enak Karena dia dark roasting tapi gak gosong Mari kita bahas soal Kekurangan sumber daya Salah satu alasan yang sering ditemui itu ya Kalau kita membuat usaha Membuat usaha Selalu orang-orang bilang ya pak Saya gak ada dana Gak ada funding Nah itu sumber daya satu Dana ya Ada lagi, kalau saya lain lagi Kalau dengan teman-teman Saya lihat ternyata kita Kekurangan resourcesnya adalah Sumber dayanya adalah SDM Ini kok hidungnya gini Pelaga, aduh Suarannya agak bindeng nih Hidungnya nutup nih Tadi pagi di Bandung Katanya 15 derajat ya Gak percaya saya Kayaknya lebih lah Sumber daya Nah itu jadi ada satu Sumber daya itu bisa Finansial Ada SDM Ada Apalagi Tools Teknologi Jadi itu Nah tadinya saya berasa ya Dulu ya Dulu saya merasa bahwa Waduh ini saya sendiri ya Yang kayak gini Wah enak ya Orang lain bisa melakukan itu Dia banyak uangnya Atau sumber dananya Oh dia banyak SDMnya gitu-gitu Atau banyak Oh dia punya akses teknologi Sampai suatu saat Saya ketemukan Seorang dari perusahaan besar Besar lah Perusahaan global dunia lah Ini udah lama sih Terus saya Kita ngobrol-ngobrol Soal Ngerjain sesuatu lah gitu ya Terus Saya tanya kok kamu Ngerjainnya lambat Gini-gini Kenapa? Dibilang kurangan resources Hah? Kan kamu perusahaan besar Duitnya banyak SDMnya banyak Ya ternyata gak juga Dalam perusahaan besar pun Ini besar ya Perusahaan besar lah Global itu Dia juga susah Karena sama Kerjaannya juga banyak Sumber dayanya juga tersebar Untuk mengerjakan berbagai hal juga Jadi dia Keluhan dia Sumber daya juga Gak ada resources Not enough resources Oke itu ya Terus Eh ketemu lagi Perusahaan lagi Gede juga Sama juga gitu ya Nah sama juga Ternyata Sama juga Bahkan dia Mengerjakan proyeknya itu Dia sebutnya Namanya skunk work Skunk itu binatang yang bau Apa sih namanya Yang binatang yang bau Yang Kayak Apa sih namanya Kayak Bukan rubah Kayak tupai Tapi yang bau Skunk ya Skunk Skunk work Jadi itu artinya Itu Maksudnya itu Adalah pekerjaan Yang dilakukan Di dalam Perusahaan Perusahaan Dilakukan secara Diam-diam Baunya Gak enak Baunya gak enak Maksudnya Ini kerja keras Segala macam Jadi kalau tercium Bau aromanya Gak enak Skunk work Jadi itu dia lakukan Karena Ya itu lagi Tidak didukung oleh Perusahaan inovasinya Inovasi dalam Mengembangkan ini Itu sering begitu Nah Jadi Setelah saya Lihat banyak Enaknya orang tua Itu gitu ya Banyak Ketemu-ketemu orang Ternyata Kesulitan Sumber daya itu Tidak hanya Kita hadapi sendiri Kita-kita ini Yang baru pemula Atau SDM Buat usaha baru Eh semuanya Semuanya Jadi semuanya kurang Yakinlah Perusahaan-perusahaan besar Segede Google pun Dulunya juga gitu Eh jangankan dulunya Sekarang pun Masih tetap Kesulitan Resources ya Kalau Anak-anak yang baru mulai Biasanya Atau yang mau mulai Usaha Biasanya memikirkan Duitnya Yang kurang E-funding Memang ada Banyak yang kayak gitu ya Jadi Ada masalah Yang kita Throw in money Kita lempar duit Selesai Masalahnya Lempar duit aja Artinya ada duitnya Begitu ada duit Selesai Masalahnya Bukan masalah lagi Tapi ada juga yang gak bisa Duitnya ada SDM-nya gak ada Kita misalnya mau hire ini Orang yang Pernah Yang punya pengalaman Apa Gak tau lah Apal ya Golang Dengan Marshal Pengalamannya 25 tahun Gak ada Wah gak ada pak Ya mungkin karena teknologinya Masih baru Atau kalau ada pun Super-super-super mahal Gitu ya Ada gitu juga sih Saya mengalami Banyak kejadian Seperti itu Dulu ketika Saya membuat Toko musik digital saya Yang ke Ketiga ya Ketiga Dua atau ketiga Saya lupa Itu saya Ini ya Itu kami Mengerjakannya Dengan menggunakan Java ya Platformnya Gak ada yang bisa Waktu itu orang Indonesia Baru mulai-mulai Java Sehingga saya Kami ini Mempekerjakan Orang asing Orang India Untuk buat kuningannya Terus saya sampai Sampai ini ya Nyesek juga ya Yang kayak gini Harus dikembangkan oleh orang dia Tapi memang orang dia Lebih jago Dan memang jago sih Ya Kalau kebutuhannya seperti itu Ya apa boleh buat ya Itu karena kita Tidak punya SDM Yang mumpuni Itu ya pada itu Sama sekarang juga Tapi teknologinya beda lah Jadi ada yang Throw in more money Tetap aja gak bisa Karena gak ada SDM-nya Atau gak ada teknologinya Atau teknologinya Belum tersedia saat ini Kayak misalnya Kita pergi ke Mars gitu ya Ya teknologinya Masih segitu Sehingga throw in money Itu masih mahal sekali Kayak kami membuat Toko tanpa penjaga Unmanned store Itu bisa Udah bisa sih Cuma Sangat super mahal Mahalnya itu Ya kalau untuk Satu Satu Mart ya Apa Alpha Mart Apa Alpha Mart Indomart Diomart Apapun ya Mart itu Kalau kita kerjakan itu Itu investasinya itu Masih butuh Mendekati 1 miliar Mungkin sekitar 700 800 sekian Atau 800 juta Yang mana itu Tidak masuk akal Jadi Kalau kita Ngelihat dari kacamata bisnis Belum masuk akal Kalau sudah bisa 100 juta Atau 150 juta lah Itu masih masuk akal ya Kalau itu masih Tidak masuk akal Gitu Balik lagi Jadi Kalau Kalau ini Anda Anda ini Merasa kekurangan Sumber daya Pak Kami SDM kurang Segala macam Ya Wayah nawe Kalau kata orang Sunda Apa ya Ya memang begitulah ya Ini memang susah ya Jadi Dan Yang susah itu Bukan hanya kita Kita aja Tapi Yang perusahaan besar Hebat sekalipun Sama Susahnya Memang skalanya beda Tapi Kesulitannya sih sama Jadi Selalu Kita tidak pernah Ada melimpah Sumber daya Sehingga kita bisa Melakukan sesuka Kita itu Selalu tidak ada Gitu Ya Ini Ini kayaknya Saya memang harus ngopi dulu ya Harus stop dulu Ini saya ngopi-ngopi dulu Yang benar ngopinya Maksudnya Habisin kopi dulu Mumpung panas nih Supaya hidungnya Tidak tumpet Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat semuanya ya Tidak tumpet